Oke guys, kita masukin ke game pertama antara Warmill Gang melawan OP Pegasus Kita liat aja guys ya BO5 cuy, match pembuka game pertama Rame banget ya guys ya 1,2,3,4, ada 130 orang nih yang udah duduk disini, sudah menunggu Oke, back to game, dimana gold lane, standar lah ya, Roger versus Nathan Di awal Roger masih unggul, nanti Nathan bisa ngebalikin keadaan level 4 Kalau sampai miss positioning, punishment sangat mungkin Apalagi kalau nge-miss position, disini Ruby lawan Arlott guys ya XP guys, bukan gold lane Biasanya kan ruby gold lane ya Galak sih kalau udah kayak gini jatuhnya Tapi gak, melihat posisi dari ruby, XP lane sebetulnya Dengan firmness, festival of blood dan brave smart Ya dia tau nih, karena di XP nya bakal adu poking Dia gak mau sampai kalah darah, dia juga spell farmnya lumayan kuat Ruby sebenernya hero yang oke tau di XP Walaupun memang kalau ngomongin galak, dia gak bisa galak-galak banget Iya, tapi kalau untuk masalah sustain, dia bakal sustain banget tuh Apalagi dengan ada minion ya Ya mungkin resiko nanti paling ada di gengking aja kali ya Kalau ini gengking dia bakal ngeluarin spell atau sebagainya Gak ada defensive soalnya, selain dari pasifnya Dan mungkin kalau ngomongin turtle juga Level 4 nantinya Sama-sama menggunakan jungle tank Tapi hati-hati fredrin Last hit ini memang lebih enak Tapi mortal coil ini bisa nyari kill nanti Bukan nyari lost hit turtle Iya, apalagi kalau misalnya nanti Desi machine nya udah jadi chain killer Wah, bakal bahaya sekali Sementara dia dapet emelin Crystallisia Dia sendirian nih Sementara di belakangnya Ada GB, ada Airzy Bahkan ada Bistacuy juga Karena Bistacuy butuh level 4 Bagus Wih, kristallisia Wah, aduh, nasib banget guys Ya gelok Wah, saya dapet 2 guys Hehehe Kombinasi Arlott dan juga fredrin Yang mulai terlihat Bahkan di awalnya Mempotertal sekarang Jadi terbuka lagi Dengan bebas Bahkan Apakah bakal dikontes Sebenernya dari level gak beda jauh Total pertamanya Udah pasti milik GB lah guys Hehehe Rih lah ya Walaupun dari left izinnya Udah level 5 Cuman dia gak mau ambil resiko Untuk beraturnya terbiasa Salah juga Dan Jangan lupakan Arlott yang udah ngezoning Tadi di depan Lebih kendaraannya jadi setengah Makanya sekarang Martis juga agak under Karena Mungkin orang udah terbiasa lah Ngelawan Martis Dia tau kayak Tunggu mortal coilnya habis Baru masukin damage Itu bakal bahaya banget Sementara kayak di arah gold lane Masih aman-aman aja Dari kedua gold laner yang masih Bisa farming dengan aman Cuman perbedaan level Ini kayak Karena tardor div aja sih Iya Jadi zeltron Sungguh satu level Setengah experience Udah di tinggi juga Sementara dengan ada yang Masman juga Ini dia bakal coba Untuk cari-cari momen Cuman kayaknya Masalahnya Dari norea juga gak sendirian Bukan ke Thunderbolt udah diamankan Oleh norea Desya Lihat ada play di depan Belum mau Terjadinya Aduh pukul Kalau ngomongnya soal poking Jangan ngepok Fredrin sih Takutnya dipok balik Ntar Ilangnya lebih banyak gitu Rugi banget soalnya memang Tapi Itu membuktikan juga Kalau memang di atas nih WG siap WG tuh siap membuktikan Dengan presence minonya Dia ada di atas juga Iya Jadi gankingnya gak bakal gampang Yang bakal kelulitan mungkin Dari ke Stilesia Sekarang di arah bottom lane ya Sampai dengan Airzy Apalagi dari Airzy yang tadi Dapat double kill Tentu dari masalah gold Dari experience bakal lebih tinggi Sehingga dia bakal coba Untuk terus ngepress Supaya nanti rotasi dia Untuk ngebantuin Rekan-rekan yang nanti Di area mid Atau nanti dia akan menuju Ke arah turtle Akan lebih mudah lagi Mungkin nanti Kalo bukan di turtle Nunggu rotasinya Memang udah main ke gold lane Karena gua ngeliat nih Turtle kedua udah Udah ada di atas kan Tapi belum tuker nih Mungkin nanti ketika Memang udah bener-bener spawn baru Dua-duanya cepet clear Dan recall Tapi kayaknya udah ada gerakan Recall duluan ya Ganti satu wave dulu ya kan Iya iya clear dulu Soalnya gak enak Jujurnya bawa Nathan perang di awal Mending langsung di skip aja Bawa Arlott nya Beda sama Roger Kalau Roger menurut Turtle kedua guys ya Kalau memang lu mau bawa perang Iya Atau nanti dia Karena ya tipikalnya masih ada fighter-fighter Mas cukup tebal juga Dan in-out nya juga enak banget Dan gua udah punya damage dari awal Sementara Dengan Adanya turtle yang kedua OP yang bakal coba pegang ke arah turtle tersebut RC bakal mencari momentumnya Vengece sudah dikeluarkan Masih mencari untuk Terus penuh 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 Minion Fury Dan dapet Ia GB lagi guys ya Sikat itu dia Dapet Leftizia Akhirnya Harus Left the game Untuk beberapa detik ke depan Wow ini kerugian berganda Yang diterima juga Oleh teman-teman Warfield Karena mereka sedikit memaksa Teleport ke arah Vein di belakang tadi Lumayan oke Dari konsep namun gak maksimal Tapi lihat Wuhu David yang masuk ke dalam tubuhnya Udah lumayan dari entropi yang diberikan oleh Zeltron Iya 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 ini Konsep yang sering banget muncul ya Pertama kali dengan Loey konsepnya muncul kayak gini tuh Di MPL waktu itu season yang ke tujuh Dia teleport ke belakang Tapi cuman tanknya aja nih Roamernya aja yang teleport ke belakang Biar inisiatnya lebih gampang Tadi udah keliatan Tapi sayangnya kurang pasti dari timingnya Iya dari Vein ya Coba untuk nginegurin tapi gak berhasil juga Teruntara Iya Terumunan mulai terjadi dari bottom lane Norea yang bakal coba untuk ditolong Tapi GB terlalu tanky untuk bisa dimusnahkan Oleh left easy dan juga Vein Sehingga memaksa dari kedua player ini Setidaknya mengemanin dululah satu way Tapi ya kelihatannya malah jadi WG ini ngikutin aja gitu kan OP kebawah oke kita kebawah OP ketengah oke kita ketengah Padahal kayak konsep dari main duo itu gak Gak kayak gitu gitu kan Dia bikin move duluan bahkan dia pede Dengan gerakan-gerakannya Dominion Ice udah ada di RC Jadi lumayan banget untuk motong Hell Dragon Iya Dan sekarang udah mulai ada potongan Jalan yang dilakukan oleh magma juga Dengan konsil yang dilakukan Semua magma 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 Di cancel guys Tapi Itu hanyalah Di cancel guys Dan sementara karena dari outer to red berhasil Di hancurkan oleh teman-teman dari OP Ya kan jatuhnya tuh kayak buang move loh Empat member tadi turun ke bawah Dan hasil akhirnya adalah tetap lepas tracknya Kalau memang mereka mau lepas Mending ya mereka set up mungkin jungle di bagian atas yang masih ramai Atau di bagian tengahnya mereka trapping Kayak banyak banget sebenernya yang bisa dilakukan sama warnnil Tapi kayak entah kenapa mereka ngikut temponya dari OP Iya mereka terseret banget sih sejujurnya Dan Mereka nggak mau untuk coba mirroring ke atas juga Kalau ngeliat udah potensi kayak gitu Udah pasti dapet auto turret untuk OP Ya Kenapa nggak coba untuk mereka mirroring Ya ya Dan setupnya juga jadi gagal Dan oke Tartel ke tiga Tartel yang paling akhir berhasil Nah Ini 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 Setelah Ya Kasih Kan Bagian kali ini mencoba hal terhiasa di face yang belum bisa dia keluarkan hanya menuju karavan bukan target yang ingin didapatkan oleh anak-anak opi udah cukup sih sebenarnya ketika ngebayt dari minyak fiorinya dan norea dulu lo eh cantur aja guys ya cuman magma berhasil dihancurkan oleh opi objektif gaming itulah yang dilakukan oleh opi juga magma sebagai zoning out saja tadi di bagian depan lihat konsulnya Oke ada konsulnya cuma untuk dilakukan ada sempat juga aku ngeliat adanya I'm offended tapi dari kristalesianya nggak dapet siapa-siapa tapi itu hanya degertakan semata karena lagi dan lagi setiap skill yang dilakukan oleh opi menghasilkan outer turret yang hancur makanya dia enggak ada tetapi 30 udah dari tadi loh guys ya 8-8 kasih aja dulu belum ada coba ngelawan balik apalagi ngomongin seorang martis di awal tuh itu martis seharusnya galak ya mencari efek snowball kan biar nanti dia unggul item lah satu item atau dua item bahkan dari lawannya sekarang bener-bener nggak ada iya loh biasanya martis kayak gitu lagi nanti kan baru mid to the land game baru fall off tuh kekuatannya iya makanya bikin defense Kak iya cuma sekarang bener-bener malahan belum ada decimation yang muncul dari left easy 0-1-0 ini bukan angka yang baik inner turret lagi hancur dari top lane nggak ada yang bisa menyentuh outer turret milik dari opi nih bahkan Lord yang muncul juga ini bakal jadi pertanda buruk sebetulnya untuk war mil 5.000 gold ini angka yang dasyat sebenarnya tapi ya karena masih di menit 9 masih ada chance juga buat ngebalikin dan set up apalagi di yang gua masih nunggu sebenarnya teleport gue baru sekali kulihat ya mereka mungkin salah deh tadi sedemik tapi sekarang dengan ya nah dia enggak ada di persennya enggak akan coba untuk dia lakukan karasi Zeltron yang dapet bisa rumput depan Lordnya dan mau enggak mau noraya memajukan cita-cita minion aja di ada top lane masih enggak dapat juga kayaknya hancur lagi Iya jadi belum dapat gold bonus tambahan sementara tergabung diurut pakai anti kiras juga udah tebel banget seharusnya nggak ada yang bisa ngebocorin sih sampai saat ini magical power belum terlalu kuat karena lu itu damage-nya lu itu perkaliannya sama level itu yang perlu di diperhatikan juga semakin tinggi levelnya itu akan semakin sakit makanya dia harus bisa gengking ya lima celoron jeloron jeloron terlalu berasa mungkin dari opi-dipunya woi tapi dua guys gila woi punya percuali terunas mati coy ketika jadi terdapat poin yang diinginkan oleh warni lagi itu dia resor kreya bukan purify menjadi target yang sangat enak juga untuk dimakan pilih kermen of ended yang on point tapi luas di bagian top lane masih jalan yoi bener-bener on point sekali pergerakannya tapi tetep aja besok dengan gila tertingginya mati guys nah lho RG Flickr mereka mengamankan darah-darah ada pilihan pulang-pulang ya ini ada rubinya lumayan oke juga guys itu menjadi salah satu alasan mengapa enggak ada besok yang hilang juga tapi ya kalau ngomongin dominasi untuk opi sendiri mereka tetep akan bisa kok kontrol dari lendingnya bahkan KGB ini susah banget buat dipunish Iya ini mungkin butuh kayak momen-memen kayak tadi ya yang dibikin Nama Pesialis ya YBGGGR ya tapi GB terlalu kuat untuk bisa di meltdown masalahnya nih kalau tadi diterusin sama dia dan dibalikin apresi uratnya dia masuk akibat cuy ini pastah gelas mati guys Eh cucu itu Waduh Eh Lui Dua kali misplay dari gold laner Yang dimana ini sudah menjadi kunci Dari gameplay kali ini Sayang banget dua buah misplay yang akhirnya membuat gold Dari opi turun Langsung ke arah 2000 yang tadi unggul hampir ke arah 6000 Iya loh drastis turunnya Jadi membuat dari peran-peran tapi pasti Warmill gang bakal coba untuk Inisiasi mulai dapetin cara lagi Untuk minimal dapetin objektif dulu deh Ke arah turret-t turret yang ada Ini dua Magma magma Yang badal ekspetasi gue adalah Zeltron yang bakal paling minim untuk tumbang Dia punya depan yang kuat Dia punya GB, dia punya RZ Ya tinggal tuh aja tunggu aja Tunggu sampai RZ-nya maju mungkin nanti banyak skill yang all in ke dia Baru muncul gitu loh Itu bakal enak banget Gue rasa kayak dengan spellbreaker Dia udah punya konsep yang gue bilang tadi Tapi kenyataannya Dua kali ke pick off Menjadi bahaya yang jelas banget Ini mungkin dari Fell juga yang tau posisi ya Lord yang kedua guys ya Gerak-geraknya Zeltron yang Wah ini kayaknya salah posisi nih Zeltron Saatnya gue mangsa Dan Gue pagi kill barusan Ya udah Menjadi Sisi positif dari Warmill dan mereka Impactnya sekarang Mereka berani loh Untuk bisa Adul Lord yang ketiga Makanya Dengan perbedaan gold yang sudah mulai menipis Level juga yang sudah mulai terkejar Bahkan sama Sama-sama level 14 Belum ada best tarat yang hancur Mereka bisa kontes RZ lagi gak ada apa-apa ini RZ udah gak punya final flash Oke Teleport-teleport guys Kristalisia malamati Ada satu terangannya Untuk dibalik kalian RZ 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 Lulet Cijinya malamati guys Walai RZ Wuh Lancer Tanya Merja Fell Ya tuan webot anjing Rata Langsung end gak sih bro Model mid Model mid Model mid harusnya bisa sih guys Kali Kristalisia soalnya bentar lagi balik cuy Oke Bisa Bisa sih Bisa Bisa cuy Bisa cuy Bisa cuy Harusnya cuy Nah Nah Kristalisia Zeltron free guys Bisa guys GG guys Gila Gila OP 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 Sekarang fokus banget ya guys ya Udah gak ada tuh yang namanya pargoi pargoi guys ya Oke lah Kita lanjut aja ke game yang kedua guys ya Karena ini BO5 guys Bye bye It's It's It's